Pemirsa Kejaksaan Agung menghormati keputusan Jessica Wongso untuk mengajukan peninjuan kembali atas kasus Kopi Sianida. Jessica harus menunjukkan nofum atau bukti baru yang kuat agar pengajuan PK bisa berjalan mulus. Ya tentu, karena kalau tidak ada nofum lalu apa yang menjadi alasan pengajuan PK-nya? Karena kan PK ini dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana. Artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana. Dan bahkan terhadap yang bersahukan kan sudah dihukum 20 tahun penjara. Nah tentu kalau mau menggunakan hak peninjuan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau nofum. Ya kan? Sehingga seharusnya dia tidak dihukum. Nah ini kan menjadi otoritas dari lembaga pemasyarakatan ya. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Ya karena kalau dari sisi kami bahwa perkara ini kan sudah selesai. Ya kan? Kecuali misalnya dia mengajukan PK seperti yang saya sampaikan, maka tentu jaksa sebagai perwakilan dari negara akan siap menghadapinya. Nah tetapi dari informasi yang beredar dan kita terima memang yang bersangkutan kan sudah menjalani kurang lebih 8 tahun. Tetapi kan selama 8 tahun itu kalau tidak salah yang bersangkutan beri tiket baik dan sudah mendapat remisi. Anda kembali di Ainyu Sore Pemirsa. Kali ini bersama saya Syafa Ati Suryo. Pemirsa aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM2100 Bekasi, Jawa Barat, Ricuh. Masa menuntut pihak pengelola kawasan industri agar mengutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja. Ratusan pencari kerja beruntuk rasa di depan kantor pengelola kawasan industri MM2100 Kabupaten Bekasi, Senin Siang. Masa saling dorong dengan petugas keamanan. Masa mencoba merangsak masuk ke kantor pengelola kawasan industri untuk menemui pihak pengelola. Namun petugas mencegah mereka. Petugas juga menangkap satu orang yang diduga sebagai provokator. Ada pun dalam aksi ini masa mendesak pengelola kawasan industri agar mengutamakan tenaga kerja lokal yang diterima sebagai pekerja. Hari ini aksi masa untuk menuntut beberapa item tidak mendapat respon yang baik dari perusahaan. Itu menunjukkan bahwa kawasan industri MM2100, disitu ada dua pengembang baik MMID dan Bekasi Pajar, telah peku hati noraninya, telah buka mata hatinya menyebabkan kesesaraan di masyarakat. Sementara itu, usai pengesahan pasangan calon independen di Jakarta, ramai-ramai warga melaporkan adanya pencatutan dukungan. Bahkan anak bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan, juga dicatut. Jumlah warga Jakarta mengeluhkan namanya dicatut untuk dukungan calon independen. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharmakun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Bahkan Anies Baswedan mengungkap, KTP dua anaknya Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan juga diduga dicatut. Saat ini, Bawaslu terus menelusuri isu adanya dugaan pencatutan dukungan. Kami di Bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga, masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan, tapi namanya ada, maka silakan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka poskonya di Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota, seluruh DKI Jakarta. Pasangan calon independen, Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana, klaim telah berhasil kumpulkan lebih dari 1,7 juta suara. Keduanya lolos verifikasi dan rencananya akan disahkan Senin, 19 Agustus, maju dalam Pilgub Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Human Initiative menggelar loka karya hadirkan 25 lokal champions yang menjadi inspirasi penggerak untuk pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Acara digelar di kawasan wisata khusus Senggigi, Lombok Barat. Human Initiative menggelar loka karya menghadirkan 25 lokal champions yang menjadi inspirasi penggerak untuk pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Acara digelar di kawasan wisata khusus Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selama 25 tahun, Human Initiative telah berkolaborasi bersama multi pihak di berbagai program sosial dan kemanusiaan. Dengan melalui pendekatan serta semangat pemberdayaan. Lokal champion foro adalah upaya kami dalam rangkaian 5 tahun human inisiatif. Kami ingin menyerang bahwa para penggerak di masyarakat ini begitu luar biasa. Mereka lah yang selama ini berkolaborasi dengan kami di Bungi Sandi untuk menggerakkan masyarakatnya, untuk menguatkan masyarakatnya. Sehingga mereka bisa survive, bisa tertahan, bahkan menembangkan diri dan kemudian bisa mengembangkan masyarakatnya untuk bisa kemudian mereka bisa bertemu. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia menunjukkan keseriusan yang bermitra dengan Human Initiative untuk membangun kemandirian masyarakat. Ini program yang sangat baik dari Human Initiative dan Kadin berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berkolaborasi. Dan saya kira memang di masa depan, ini kita tidak bisa bertanya sendiri ya. Semua kekuatan kita itu perlu kita sotokan untuk berkolaborasi, membangun Indonesia yang lebih baik. Diharapkan para lokal champions bisa menjadi inspirasi di daerahnya dan secara global di dunia dan bisa diikuti semua orang. Dari Lombok Barat, NTB Muzakir, INews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa malam ini. Menteri ESDM sekaligus politisi Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil digadang-gadang sebagai calon terkuat pengganti air langka Hartarto yang mengundurkan diri. Malam ini, Menteri ESDM sekaligus politisi Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Bahlil mengaku akan mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti pemilihan ketua umum Partai di Munas Golkar. Ia akan digelar pada selasa esok. Biasalah itu, ini pelantikan Menteri, ini bukan Munas ini ya. Terima kasih Bapak. Formulir untuk calon ketua umum Partai Golkar. Sebentar malam. Ambil formulir Pak. Ambil formulir. Mendaftar dong yang formulir. Berarti hari ini Menteri besok terjadi ketumbar. Wallah alam pisau. Terima kasih Bapak. Sebelumnya, Bahlil digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar terkuat. Ia bersaing dengan politisi senior Partai Golkar lainnya, yakni Bambang Susatio dan Agus Gumiwangkarta Sasmita. Adapun kursi ketua umum Partai beringin ini kosong, setelah Erlangga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya dari posisi ketua umum. Erlangga berdalih ingin fokus mengawal transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Erlangga juga menyebut pengunduran dirinya demi menjaga keutuhan partai. Meskipun banyak pihak yang menilai pengunduran diri Erlangga sangat mengejutkan. Tim Liputan AINUS melaporkan. Pemirsa Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan Kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran, Raka Buming Raka. Sebanyak tiga menteri, satu wakil menteri, dan tiga kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik di antaranya. Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024, sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya, Bahlil Lahadalia, yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019, kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Aritim Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, politisi Gerindra Anggaraga Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, terdapat sejumlah Kepala Lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Kizi Nasional, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikran, Kepala BPOM. Tim Liputan AINUS melaporkan. Mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Lawli, mengaku tidak mengetahui alasan dibalik reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia juga tidak mempermasalahkannya karena perombakan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sudah, saya juga tidak mau aman, ini kan jabatan kemana, dan soal reshuffle mengganti apa, itu sepenuhnya kewenangan, hak prerogatif, itu hak prerogatif Presiden. Jadi, makanya seperti yang dua hari lalu saya katakan, karena memang sudah kita sudah menangkap sense itu dan saya sudah tahu, saya katakan saya lebih dari siap, bahkan saya sudah menyampaikan kejudan, ke beberapa staff yang saya, di-ready, siap-siap, barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas, ya kan. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya undahkan. Kalau ini kan siap-siap. Pemirsa Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung hikmat, bertindak sebagai Inspektur Upacara Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di tingkat Provinsi Gorontalo digelar di alaman Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Sabtu pagi. Peringatan detik-detik proklamasi diawali dengan membunyikan sirine. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Pejabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin. Ada pun Komandan Upacara, Letnan Kolonel C.A.J. Tinton Kurniawan. Sementara perwira Upacara adalah Mayor Infantri Yuniardi. Upacara berlangsung dengan aman, lancar, dan hikmat. Ya jadi tema hari kemerdekaan ke-79 sekarang ini kan Nusantara Baru Indonesia Maju. Jadi kita dengan adanya IKN ini diharapkan nantinya bisa menjadi ibu kota yang baru gitu ya, dan bisa menjadi pusat pemerintahan ke depan. Nah, di samping itu juga pesan-pesannya adalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, membangun, sehingga nantinya kita bisa mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Tema peringatan hut kemerdekaan tahun ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Selain itu, para generasi penerus bangsa diharapkan dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan membangun sehingga bisa mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Dari kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, I News, melaporkan.